Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, anak-anakku kelas Pati Istanbul, Emitenurul Iman II Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya, amin Hari ini kembali lagi kita di Youtube Channel Mitnuri II Bersama Budiha yang sama-sama akan kita belajar Tematik Tema 8, Subtema 3, Muatan IPA Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Materi yang pertama menjelaskan perbedaan gaya dan gerak Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak Contohnya menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda Yang kedua, gaya dapat membuat benda gerak menjadi lambat atau berhenti Contohnya mengeram sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki Selanjutnya yang ketiga, gaya dapat meru, mengubah arah gerak benda Contohnya mengoper bola yang baru diterima dari teman Memain bola voli, mengembalikan bola ke arah lawan, dan memutar arah mobil yang dikendarai Yang keempat, gaya dapat merubah bentuk benda Contohnya membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat Selanjutnya menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda Gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda Selanjutnya menjelaskan, masih menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak Salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya Gaya yang dilakukan pemain basket mempengaruhi gerak bola basket tersebut Ayo perhatikan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar berikut Yang pertama, bermain ketapel Pengaruh gaya terhadap gerak benda Pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya yang berupa tarikan Tarikan tadi pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh Yang kedua, kegiatan menimba air Pengaruh gaya terhadap gerak Benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas Tarikan yang kita lakukan pada tali tersebut Pada tali disebut gaya, tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak Kegiatan yang ketiga adalah membuat gerabah Pengaruh gaya terhadap bentuk benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda Saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan dan tarikan Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah menjadi gerabah Sekian, pembelajaran kita pada hari ini Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung jawab ribu dia Kurang lebihnya mohon maaf Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan Hamdallah, Alhamdulillah, Hirabilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!